Selamat menikmati Menjadi murid Kristus Setiap kita harus bertumbuh sampai pada tahap Menjadi murid Kristus Tidak cukup hanya sekedar kita ini Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Ya kalau kita lihat Alkitab kita Alkitab kita secara khusus perjanjian baru Yang mencatat Mengulis akan kehidupan murid Kristus Itu sebabnya Surga akan mencatat dengan tinta emas Kehidupan kita di buku Kehidupan surga Ketika kita bertumbuh pada tahap Yaitu seorang murid Katakan amin Pemuridan itu bukan hanya Sekedar sebuah aktivitas Tapi pemuridan itu sebuah panggilan Menambahkan nilai di dalam kehidupan Antara orang lain Jadi sebabnya Kalau kita tidak bertumbuh pada tahap murid Berarti kita itu tidak bisa menambahkan nilai Dalam kehidupan orang lain Ketika engkau bisa menambahkan nilai Dalam kehidupan orang lain Berarti ada sesuatu yang berkualitas Di dalam kehidupan mu Ya ada sesuatu yang dimana Orang lain tidak punya Tapi engkau punya Dan engkau bisa berikan pada orang lain Ya karena pemuridan Itu sebuah bentuk hubungan Dengan Tuhan Yang dihadirkan di dalam kehidupan Agar orang lain Nah coba kita lihat Ya Yohanes pasal yang ke-11 Ya Yohanes pasal yang ke-11 Kita tidak akan lihat satu pasal ini Ya kita hanya akan lihat dua ayat saja Yang ke-43 sampai yang ke-44 Tapi saya rindu anak muda Nanti satu pasal ini Anda baca di rumah Kisahnya akan begitu indah Dan memberkati akan setiap kita Nah saya ingin memberikan sedikit kilas balik Pengertiannya pada setiap kita Sehingga kita ini mengerti kerangkanya Garis besarnya Ya saudara Di Bethania Tuhan Yesus itu Punya orang-orang yang Yesus kasih Yaitu tiga orang bersaudara Namanya Lazarus Terus Maria Dan Parta Ya seringkali kita dengar Tiga orang yang luar biasa Nah Yesus itu mengasih mereka Bukan hanya mereka mengasih Yesus Tapi Yesus itu mengasih mereka Satu kali Yesus itu diberitahu Ya bahwa Lazarus yang dikasih oleh Yesus Itu meninggal Nah tapi kita melihat Ketika nanti Anda baca Apa yang terjadi Yesus menunda Untuk dia datang ke Bethania Dua hari Sampai ketika Yesus sampai di Bethania Lazarus itu Ya sudah mati empat hari Dan dia sudah dikuburkan Di dalam sebuah gua Ya orang yang mati empat hari Ya organ-organ Intinya Itu sudah tidak bisa berfungsi Ya organ-organ Intinya sudah rusak Mulai membusuk Dan itu yang terjadi pada Lazarus Nah hal yang menarik sekali Coba kita lihat Ayat 43-44 Dua ayat ini Dikatakan seperti ini Dan sesudah berkata demikian Dan sesudah berkata demikian Berserulah Yesus dengan suara keras Lazarus marilah keluar Ya Yesus ketika sampai di Bethania Yesus minta untuk dibawa ke tempat dimana Lazarus Yang empat hari lalu mati Itu dikuburkan Dan Lazarus dikuburkan dalam sebuah gua Dan ditutup sebuah batu yang besar Dan Yesus minta Untuk batu itu dibuka Dan apa yang terjadi Ayat 43 menjelaskan Yesus itu berseru dengan suara keras Lazarus marilah keluar Ayat 44 Orang yang telah mati itu datang keluar Ya Lazarus yang mati itu Datang keluar ketika Yesus berkata Lazarus marilah keluar Dan ketika Lazarus keluar Dikatakan kaki dan tangannya Masih terikat Kain kapan Dan bukan hanya kaki dan tangannya Terikat kain kapan Tapi mukanya tertutup dengan kain peluh Nah kata Yesus kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan Ia pergi Ini kisah yang menarik sekali Yang mengajarkan batu Tuhan Itu mau pakai Setiap hidup Tuhan itu punya rancangan yang besar Setiap murid-muridnya Nah ini kisah yang luar biasa Kenapa orang mati 4 hari Dihidupkan Betapa luar biasanya Oh kita murid Yesus Kita itu bisa melihat Kita berada Di tempat dimana Peristiwa ini terjadi Orang mati 4 hari Dan dibangkitkan Dan kita Itu bukan yang melihat Tapi kita ini menjadi partner Daripada Yesus Itu yang sedang Tuhan Panggil Tuhan siapkan Setiap kita Katakan amin Ya Tuhan Coba kamu disini Pasti aku ingin melayani Suri hari ini Sama-sama dengan kamu disini Kita melayani berdua ya Suri hari ini ya Oke disini Tuhan itu bukan yang mengasihi kamu Tuhan itu Kau pakai kamu Kamu ingin jadi aktor Ganteng loh kamu Lo benar Ya apalagi Kemana Tuhan Kamu aktor Nah Nah Kita melayani sama-sama Ini ada naskah Naskahnya Yang tadi dua ayat itu Yesus Membangkitkan Lazarus Nah sekarang kamu jadi Lazarusnya Atau jadi Yesus Tepat mana Pastor yang Yesus kamu Lazarus ya Ya Dikatakan Yesus ketika sampai Kamu disana Di Apa Ini Ibaratnya goanya Ya ini kuburannya Kamu disini ya Oke Coba kamu renungkan Ada naskah Kamu perannya Lazarus Lazarus itu Ketika Yesus berseru Lazarus itu keluar dari kubur Tangan kakinya Itu masih terikat Terus Ya Mukanya Tertutupkan beluh ya Udah jangan dilepas Itu benar Ya Coba nanti Kamu perankan Benar enggak kamu aktor Ya Nah Pasal dari Yesus ya Ketika Yesus sampai di Betania Ya Yesus minta Dibawa ke Tempat Lazarus Dibungkan Nah ketika Yesus sampai di kubur Lazarus Yesus itu berseru Dan suara keras Nah Yesus berseru Seperti ini Lazarus Keluar Loh Lazarus itu tangannya terikat Kakinya terikat Mukanya tertutup beluh Coba Kamu bayangkan Kalau ini naskah Kamu Lazarus Ya Lazarus Keluarnya seperti apa Perangkat Lazarus Keluar Loh jangan cuma di pintu Karena Lazarus itu keluar Ulangi-ulangi ya Ulangi ya Nanti kalau Perangkat Melphon Perangkat Dia bisa memerankan Dengan baik Berikan Applaus ya Ya Nah Yesus sampai Di tempat Lazarus Dibungkan Lalu Yesus berseru Dengan suara keras Lazarus Keluar Loh Kakinya terikat Berarti Lazarus itu Harusnya kakinya terikat Dia sejak dari kubur Dia keluar Dia pasti akan seperti ini Ya atau dia seperti ini Ya Kalau ini seperti Di film Mandarin Biasanya seperti ini Oke Ulangi Yesus minta Untuk batu itu Disingkirkan Ya Dari Apa Mulut gua Dan Yesus berseru Dengan suara keras Lazarus Keluar Ayo beri tobat tangan Haleluya Memang kamu aktornya Surga Yang Tuhan Yesus berkati Tuhan bagai kamu Wow Bersi Tuhan Ya kita kembali Kepada firman Tuhan Ya Nah Soalnya ketika Yesus berseru Lazarus Marilah Keluar Dan dikatakan Ayat yang ke-44 Orang yang telah mati Itu datang keluar Dan dikatakan Kaki dan tangannya Masih terikat Dengan kain kapan Dan mukanya tertutup Dengan kain peluh Nah Perhatikan Ada satu pertanyaan Yang saya ingin tanyakan Kepada setiap Anda Ketika firman Tuhan Berkata Orang yang telah mati Itu datang keluar Ketika orang mati Itu keluar dari kubur Mujizat Sudah terjadi belum? Di level Ketika orang mati itu Keluar Dari kubur Di level ini Mujizat sudah terjadi belum? Sudah belum? Siapa yang berkata Sudah angkat tangan? Siapa yang berkata Belum angkat tangan? Wow Ya sebagian besar Angkat tangan Sebagian kecil Yang tidak angkat tangan Ya Mati tidak Hidup tidak Nah Saudara perhatikan Ketika Firman Tuhan berkata Oh Raih yang telah mati itu Datang keluar Rasarus yang mati itu Dia datang keluar Berarti Di level ini Yang Putus nyawa Mendapat nyawa lagi Berarti di level ini Mujizat Sudah terjadi Dari ini kita tahu Berkat Dan Mujizat Itu diberikan Pada saat Orang Percaya Kepada Yesus Anda mungkin berkata Lazarus itu mati Bagaimana Dia bisa percaya Punya iman Kepada Yesus Perhatikan Ketika Yesus sampai di Vitania Yesus berkata Bukan Bukan Kuburan itu Sikirkan batunya Perhatikan Orang membuka Ada ketaatan Berarti Ketika orang Membuka Taat Dia percaya Dia sepakat Dengan Tuhan Ketika Ada seorang Yang lumpuh Setelah Dia digotong oleh Empat orang Dibawa Dan Dibawa ke rumah Dimana Yesus Saat itu Sedang melayani Rumah itu Pernah Tidak bisa Empat orang Yang digotong Orang lumpuh Ke atas Rumah Dia bongkar Atas Dia turunkan Tepat Di tempat Dan firman Tuhan berkata Yesus melihat Iman mereka Mereka yang siapa Siapa Iman Empat orang Yang tidak Dan Yesus berkata Bedir Berjalanan Orang Lumpuh Yang bersama Hari ini Kita juga melihat Ada begitu Banyak orang Mengetah Menghujuk Kenapa Karena ada Orang Yang punya Iman Sekalipun Orang Yang Mereka Mas Tidak Ketikannya Orang Yang lain Punya Iman Tuhan Yang Tuhan Tuhan Tidak 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 Hari ini Ada Berkata Di sekolanku Anak Budanya Tidak Percaya Yesus Sekolanku Mereka rusak Tapi Anda berkata Aku punya Iman Sekolah Yang Dilawat Tuhan Sekolah Dilawat Tuhan Hari ini Mereka Berkata Di Di Keluar Di Ketika Papa Mama Aku Tidak Cinta Tuhan Takut Tuhan Berkata Hidup Kayak Orang Dunia Aku Sampai Tidak Bentar Di Rumah Adanya Ribut Adanya Masalah Tidak Tidak Berkata Tidak Berkata Tidak Berkata Dikatakan Kalimat Selanjutnya Kaki Dan Tangannya Masih Terikat Dengan Kain Kapan Dan Mukanya Tertutup Dengan Kain Pelu Orang Ini Sudah Mengalami Mujizat Yang Putus Nyawa Dapat Nyawa Yang Mati Menjadi Hidup Tapi Dikatakan Kaki Tangannya Masih Terikat Kain Kapan Mukanya Tertutup Kain Pelu Tidak Bisa Lihat Geraknya Tidak Bisa Tangannya Tidak Berfungsi Tidak Berfungsi Tadi Kita Lihat Aktor Dia keluar Gini Apakah Orang Mengalami Jiksa Dan Cukup Berhenti Hanya Seratus Dan Hidupnya Tetap Terbelinggung Tidak Mengalami Kehidupan Maksimal Ada Maaf Seperti Itu Tentu Kita Tidak Mau Apa Tidak 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 Selalu Bekerja Secara Sempohi Itu Sebabnya Apa yang Terus Lakukan Kain Pelunya Untuk Mukanya Dibuka Supaya Dia bisa Melihat Karena Dia Suha Hidup Kain Kain Kavanya Harus Dilepaskan Mengikat Tangannya Dan Kakinya Artinya Tidak Cukup Berhenti Mengalami Mujizat Menerima Berkat Daripada Tuhan Tetapi Mujizat Dan Berkat Tersebut Untuk Bisa Dinikmati Dan Mendatangkan Sesuatu Yang Indah Dalam Kehidupan Kita Berkat Bagi Rata Hidup Kita Semakin Berbang Kain Kapan Kain Pelunya Pertanyaannya Siapa Yang Buka Kain Kapan Siapa Yang Buka Kain Pelunya Yesus Melakukan Mujizat Sekolah Anda Keluarga Anda Sahabat Anda Tetangga Anda Akan Mengalami Mujizat Kesembuhan Ketika Anda Berdoa Melalami Pemulihan Sekolahan Anda Akan Melalami Revival Orang Tua Anda Akan Diubahkan Cinta Tuhan Akan Menjadi Orang Tua Yang Berkat Aku Bersyukur Buat Keluarga Yang Luar Biasa Yesus Akan Kajakan Tetapi Siapa Bukan Lepaskan Menjadi Kapal Lepaskan Orang Yang Dikalami Lawatan Tetapi Orang Bertumbuh Menjadi Murid Kristus Banyak Orang Alami Kujizat Tidak Usah Jocok KKR Pastr Pilu KKR Kita Berapa KKR Festival Kuasa Apa Kita Buat Festival Kuasa Allah Pastr Pilu Acap Kuasa Berapa Banyak Kita Lihat Orang Orang Alami Tidak 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 Berapa Banyak Hari Mereka Tetap Terikat Tidak 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 Mereka Mereka Siap Mereka Ini Mereka Yesus Yesus Berkata Tidak Mereka Mereka Bukan Mereka Setiap Tidak 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 Hal Kenal Ada Begitu Banyak Orang Dengan Yesus Terima Injah Malang Tidak Berapa Banyak Tapi Mereka Hari ini Tidak Ada Kursus Kursus Mereka Tos Apakah Ada Saya Harim Kalau Ada Saya Harim Mereka Bukan Tidak 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 Beragama Setiap Satu Kita Ibadah Tidak 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 Pater Pater Itu Tidak 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 Kau harus menentangkan anda, anda dan menuju belakang saham sampai depannya. Padahal anda menjadikan diri anda, anda akan menjadikan diri anda. Bukan panggil anda untuk bersuamankan diri anda. Dua hal yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Yang pertama, keselamatan mujizah bukanlah akhir, melainkan awal dan perjalanan umat setiap kita. Untuk kita ini berdua, kita ini menjadi empat tersebut daripada Yesus. Hari anda dan saya, jadilah murid miskin. Jangan berhenti hanya sekedar aku yang tidak percaya. Aku tidak ikut sendiri. Tapi terus berkumpul. Nah, yang kedua, kita ini membutuhkan orang lain untuk hidup kita yang bisa maksimum. Anda dan saya ini membutuhkan orang lain. Kalau kita ingin, aku ingin hidupku maksimal. Aku ingin hidupku sukses. Aku ingin hidupku pakai telap. Maka kita juga akan pernah bisa maksimal. Kita tidak pernah bisa sukses orang ini. Kita ini membutuhkan orang lain untuk maksimal hidup ini. Biar mantuan ini mengajarkan. Itu sebabnya kalau setiap kita hari ini anda itu pun keluarga kedua. Anda punya orang yang memperhatikan anda, men-support anda, mengingatkan anda, mendoakan anda dengan anak-anak. Anda itu berada dalam sebuah wakil. Itu berada dalam sebuah tempat yang tempat untuk anda. Karena kita ini memerlukan orang lain. Allah seharusnya mengalami mujucat Yesus. Artinya kalau kita untuk bisa maksimal kita butuh orang lain, kabar positifnya, indahnya, selalu ada ruang buat setiap kita. Siapapun anda untuk anda ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah anda berpikir bahwa hidupmu itu tidak berguna. Jangan pernah berpikir bahwa apa aku ini mau dipakai Tuhan, apa Tuhan mau pakai aku. Karena sebagaimana hidup kita itu bisa maksimal membutuhkan orang lain. Berarti ada ruang bagi setiap kita untuk kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi pertanyaan hari ini, apakah anda sekedarannya pengikut atau murid? Perjanjian baru itu semuanya mengisahkan tentang kehidupan murid. Kita tidak pernah menemukan kisah kehidupan pengikut yang ditatang. Kita tidak pernah berkait. Begin seorang yang kupiliki waktu bulan. Yang pertama tentunya dengan Yesus dan jadu dengan kubuk Kristus dengan orang lain. Jangan jadi anak muda. Jangan jadi orang Kristus yang menutup dunia. Hidupmu itu akan dipakai adalah ruangmu. Hidupmu itu bisa menginspirasi, membangun, menjadi berkat bagi orang lainnya. Sekolahanmu membutuhkan Anda, keluarga, papa, mama, adik, kokomu itu membutuhkan Anda. Anda itu bisa menginspirasi, kita menjadi berkat, senyummu, kasihmu, perhatianmu. Itu dinantikan. Bukankah Firman Tuhan sering berkata dalam Amsal 27 ayat ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau Anda hari ini ingin hidup seseorang, dipertajam hidup seseorang. Semakin berfungsi, semakin tinggi. Maka Anda itu bisa mempertajam orang lainnya. Ayo hari ini anak murid. Pastor ini bersikur, walaupun Pastor tidak punya kasih karunia seperti kali ini. Masa muda, Pastor tidak punya diri, kasih karunia seperti kali ini. Bisa berkata, mengenalnya, dipakai. Itu Pastor ini, hancur-hancur. Jadi ketika Pastor bertobat, kita harus mengatakan bahasa ini. Kita harus mengatakan bahasa itu. Masa muda yang berakhir, Maka Pastor, banyak-banyak. Masa muda yang berakhir, kita bisa berkesempatan untuk memimpin anak murid. yang terbuat risiko oleh hal yang berpapal, la sanarabungan itu, apapun kemarauan itu, ini untuk sederhana selalu kembali kemarin itu, yang masalahnya ini, ada masalah yang terjadi, Karena kita jangan lupa. Dia sudah repel. Setelah itu kasih tanggung. Apalagi kalian. Tuhan itu mau pake kalian. Di masalah. Karena kalian itu ada generasi. Generasi mana-mana. Ada sebuah potensi yang besar dalam hidup. Kita kembali. Ayat 44 dikatakan. Kaki tangannya masih terikat kain kapal. Dan mukanya masih tertutup kain peluk. Lhasa harus itu ketika keluar dari kubur. Apa yang terjadi benar-benar? Katanya mukanya masih tertutup peluk. Kaki tangannya masih tertutup kain kapal. Berarti dia itu masih seperti bumi. Sepertinya. Nah. Kenapa yang ada pertanyaan buat kita? Ada sebenarnya. Kalau Lhasa harus ketika keluar dari kubur dia seperti bumi. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya seperti bumi. Tidak berdaya. Tidak berkemenangan. Tidak dapat lakukan apa-apa. Padahal Yesus sudah tebus hidupnya. Dia sudah berkata. Aku percaya Yesus. Aku menerima Yesus. Seharusnya diterima kemenangan. Bukan dapat Tuhan berkata bareng. Siapa percaya pada Yesus. Dia ciptaan yang baru. Dia adalah umat yang lebih daripada memenang. Tapi kenapa? Ada orang Kristen yang hidupnya seperti mu. Sudah terima muci cari pada Tuhan. Sudah dari mati dia sudah menjadi hidup. Sudah selesai kematian ke kami. Yang pertama kita berlaku. Karena selalu mengalami kuatir. Menyalahkan kerajaan. Dengar anak muda kau hari ini. Dari mereka berkata aku. Dengar anak muda. Aku ini bisa terima Tuhan Yesus yang pertama. Otoritas Tuhan itu mantar dalam hidupmu ketik. Sebagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia pertama. Agar dan hawa Tuhan harus berotoritas. Berkuasa dan tak keluhkanlah. Ketika Yesus mati di kesehatan. Yesus itu merupakan kembali. Otoritas yang Tuhan menaruh pada manusia. Ketika manusia tertutupu. Dan Yesus. Dan Yesus. Dan Yesus. Dan Yesus. Hari ini saya tahu anak muda. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Semua kehidupanmu ada kelemahan. Ada kekuatan. Tapi dengar anak muda. Jangan menjadi anak muda yang hari ini. Anda menjadi anak muda yang selalu dikalahkan oleh keadaan. Selalu mengeluh dengan keadaan. Selalu merasa tidak berdaya menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang tuamu. Menyalahkan pemimpin. Jangan seperti itu. Anda itu punya otoritas. Tuhan panggil anda untuk anda menjadi penakluk. Setelah ketika orang hidupnya selalu mengeluh. Menggrutuk. Menyalahkan keadaan. Itu akan membuat orang tidak berada. Dan orang seperti ini. Selalu terbunuh potensi. Kreatifitas. Tetapi satu hal ketika kau dengar melalui. Dan hari ini anda berkata. Aku mau jadi anak muda. Aku akan memulai hidupmu. Aku harus hidupmu seperti Tuhan. Aku menciptaan baru. Tuhan sudah tembus hidupku. Tuhan sudah kasih aku. Hari ini apapun keadaan bisa terjadi. Tapi aku mau memulai hidup saya dengan ucapan selalu. Orang akan lihat. Teman-teman akan melihat. Kok beda yang saya beli sekarang? Sejak jadi itu. Anak muda diri. Yang percaya sesudah. Tidak ibadah oke. Beda. Harusnya setiap kita seperti itu. Ketika anda mengambil pilihan seperti itu. Maka apa yang terjadi? Satu lembar kain kapan dalam hidupmu. Dibukakan. Coba lihat. Ketika hari ini apapun kondisi keadaan hidupmu. Anda berani mengambil pilihan. Aku mau hidup dengan tetap cukup. Hidupmu akan enjoy. Hidupmu akan bisa jauh lebih indah. Anda akan bisa lebih menikmati hidup dengan anak muda. Waktu itu berharga. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan waktu. Ketika anda mengambil keputusan untuk mengucap si keadaan. Tidak mendukung. Tapi aku mau mengucap si keadaan. Satu lembar kain kapan dalam hidup-hidup. Anda akan menjauh. Yang kedua. Kenapa ada orang Kristen yang hidupnya seperti mu? Yaitu ketika orang ini hidup dan tinggal dalam kelemahan. Soalnya ketika Yesus panggil setiap kita untuk menjadi anak yang diselamatkan kita. Ketika kita berterima pada Tuhan Yesus. Tuhan itu membentuk setiap kita. Tuhan itu membawa setiap kita mengalami sebuah pertumbuhan untuk menjadi sama seperti Kristus. Tuhan itu adalah karakter kita. Hidup akan semakin lebih bertumbuh. Semakin penuh kasih. Kesabaran penguasaan diri. Kita ini bisa memiliki latar belakang kelemahan. Seperti apapun juga anda menurut itu. Masa lalu ku aku ini seorang anak muda yang hidup dalam dosa ini. Tapi ketika kalian lihat Nabi semakin menurut itu. Anda akan lihat hidupmu semakin lebih baik. Kita bisa lebih memulai. Semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Semakin lebih baik. Sayangnya hari ini. Ada berapa anak muda. Saya bersyukur tidak ada di tempatku. Mereka berkata aku percaya beribadah dari ibadah. Tapi mereka tidak pernah menikmati. Dia lebih menyukai menjadi anak muda yang alergi terhadap proses. Tetap sekalipun dia berkata aku percaya tapi tetap tidak kelemahan. Tetap kelemahan yang membelut hidup. Nah. Yang ketiga. Kenapa? Kita masih melihat ada orang Kristen seperti ini. Karena murid Kristus itu melalaikan tanggung jawab untuk membuka kain kapan. Yesus berkata kepada mereka. Buka kain kapan dan biarkan dia pergi. Yesus yang memberikan perintah kepada murid-murid untuk membuka kain kapan. Tetapi hari ini kita melihat berapa banyak anak muda Kristen yang hari ini hidupnya. Seperti ini. Ketika kita lihat seperti itu kembali kita lihat. Apakah aku saat itu? Apakah aku harus menjadi murid Kristus ini yang mengkerjakan tanggung jawab untuk membuka kain kapan. Membuka ikatan Belenggu Kutub trauma Luka baten Iya kan Orang percaya pada Yesus Dia pernah Diminta Didoakan Dibawa ke seke Dibagikan Permantuan apa yang anda dapat Dengar anak muda Anda dipanggil hari ini Dia berpanggil Yesus berkata kepada anda Buka kain kapal Kalau anda lihat orang Terima mujizat Waktunya Masuk Kalau ada Buka kain kapal Bukan kain kapal Romanya luka Yang keempat yang terakhir Kita masih melihat Ada anak muda Yang keempat yang terakhir Ada anak muda yang keusahaan tersebut Karena kita tidak berat Menaruhi orang lain Karena orang lain Kita selalu berhenti Aku itu waktu belum sempurna Hidupku masih Hidupku masih punya kelemahan Sesudah ketika akhirnya Kita menempatkan Ketika kau menutup dirimu Dan kau berkata Aku masih begitu banyak Kelemahan Kelemahan Akan pebeli Kita tidak memberikan ruang Rauh untuk pekarya Dan hidup Sesudah ketika kita berkata Aku mau Kita selalu berbikin Bahwa kalau aku ini sudah sempurna Aku ini baru bisa memuridkan orang lain Mementori orang lain Kita itu bukan mementori mereka Kita mementori orang yang baru Ngalanin mujijat Tuhan Baru saja dia terima mujijat dari mati Dan hidup Dia perlu belajar Dia bisa belajar dari kelemahan kita Tapi ketika kita murid Kita tahu Ketika kita bisa lakukan kesalahan Sehingga mereka bisa belajar Sehingga mereka bisa belajar Sehingga mereka lakukan kesalahan Aku harus belajar Aku harus belajar Aku harus menempatkan Aku harus belajar Aku harus belajar Aku harus menempatkan Orang lain Orang itu butuh Bagaimana untuk mereka berangkat Dari tempat Bahkan minus Naik Ke 0 Ke 1 Ke 2 Tuhan itu merindu Di AOG Di tempat ini Tuhan itu memakai Setiap kali Tuhan rindu Untuk bangkitkan Anda Menjadi orang-orang yang luar biasa Amin Yang sempakan Mari beri tepuk tangan Yang terbaik Tuhan kita Haleluya Ini coba lihat Ini nutup Firmat Tuhan Sore hari ini Hakim-hakim 10 Ayat yang pertama Sampai yang kedua Hakim-hakim Masalah yang ke 10 Ini menarik sekali Kenapa? Karena satu masalah Hanya dua ayat Nah coba kita akan lihat Satu perikub ini Ya karena Hakim-hakim Masalah 10 ini Ada satu perikub Sampai dua ayat Pendek banget Dan ditulis Seperti ini Ayat yang pertama Dan yang kedua Dan yang kedua Ya ini satu perikub Sesudah Adil Abi Melek Bangkitlah Tola Bin Pua Bin Dodo Seorang Ishakar Untuk menyelamatkan Orang Israel Ia diam di Samir Di pegunungan Efraim Dan yang kedua Dan ia memerintah Sebagai hakim Atas orang Israel 23 tahun lamanya Kemudian matilah ia Lalu dikuburkan di Samir Dikatakan Sesudah Abi Melek Dikatakan Bangkitlah Tola Bin Pua Bin Dodo Seorang Ishakar Dikatakan Bangkitlah seorang Yang bernama Tola Bin Pua Bin Dodo Seorang Ishakar Untuk apa? Menjadi hakim Menjadi seorang pemimpin Hakim Bangsa Israel Pemimpin Bangsa Israel Nah benar-benar Tuhan mencatat Bangkitlah Tola Bin Pua Bin Dodo Seorang Ishakar Artinya seperti ini Tola itu Bin Pua Artinya Tola itu Anaknya Pua Bin Dodo Artinya Kalau Tiga itu artinya seperti Tola Itu cucunya Pua Anaknya Dodo Bahkan disebutkan Seorang Ishakar Sukunya disebutkan Suku Ishakar Nah Kenapa? Alkitab kok sampai mencatat Tola Bin Pua Bin Dodo Seorang Ishakar Karena Tola ini memang tidak terkenal Dia seorang yang tidak terkenal Tapi dia menjadi seorang hakim Orang Israel akhirnya Ini luar biasa Ini dua ayat Satu perikub Tapi jarang sekali Ini Tola ini bukan orang yang terkenal Itu suamnya Ada diantara anda yang nama baptisnya Tola Angkat tangan Saya seorang baptis begitu banyak orang Tapi belum pernah Ada orang yang nama baptisnya Tola Karena Tola ini memang Bukan orang yang tidak terkenal Karena sangking tidak terkenalnya Ketika orang berkata Itu loh Tola Orang malah Tola yang mana Nah orang akhirnya Karena orang ini Sudah terkenal Namanya Tola Orang tidak kenal Tola siapa? Disebutkan Tola itu loh Bapaknya Itu namanya Puah Tola Bin Pua Anaknya itu loh Anaknya Puah Orang masih tidak kenal Siapa ya Tola? Bapaknya Bapaknya Puah Akhirnya orang berkata Itu loh cucuknya Dada Bin Dada Disebutkan Bapaknya Kakaknya masih orang Tidak kenal Kenapa? Karena sangking tidak terkenal Sampai suhunya itu Jendekan seorang Isangkan Dari suhunya Nah Perhatikan Tapi orang tidak terkenal Dia yang menjadi hakim Kalau ini tidak tahu Mimpin Isra'el Selalu tiga tahun Wah Ada di antara Anda Orang tidak Lebih tidak terkenal Bapaknya Tola Ada dikenal Saya sumpah Kalian berapa Kalau terkenal Dan kalian itu Orang-orang yang Bukan Tuhan Kamu Kalian dikasih Yang lain-lain Tapi ketika Kalian diberkati Dan diberkati Lain Kenapa Seorang yang Sangat-sangat Tidak terkenal Kalau orang punya Kelebihan Talent Kayak aktor Berarti aktor Pasti kenal Di aktor Ini Berarti dia Tidak punya Kemampuan Talent Yang bisa Ditonjolkan Sehingga tidak dikenal Karena yang pertama Kata Bangkit Kuncinya yang pertama Tidak peduli Hal ini Kalian berkata Aku ini orang kecil Aku ini bukan Siapa-siapa Tapi kalau Kalian mau bangkit Engkau bangkit Di dalam Destinimu Bagi murid Kristus Engkau bangkit Dari kelemahanmu Dari dosamu Dan Anda hidup Dalam Tujuan Tujuan Maka Engkau akan Buat Perubahan Hidup Engkau akan Buat Perubahan Engkau akan Melakukan Perkara-perkara Yang besar Sama sepertinya Amin Amin Nah Soalnya Tola ini Tola ini Sebenarnya Memiliki arti Tola ini Sebenarnya Adalah nama Satu Jenis Ulat Ulat Satu jenis Ulat Nah Ulat Tola ini Menarik sekali Ketika Ulat ini Ulat Tola ini Kegencet Dia Ditekan Yang keluar Itu Cairan Warna Ungu Dan Cairan Yang keluar Ulat Pola ini Itu Dipakai Pada Waktu itu Cama dulu Untuk Sebagai Pewarna Kain Kain Ungu Ini Labang Kebesaran Cama dulu Anda Baca Kerajaan Kerajaan Cama dulu Selalu Kerajaan Itu akan Pakai Kain Ungu Nah Kain Ungu Kerajaan Yang berbicara Tentang Kebesaran Kemuliaan Itu Dari Cairan Ulat Tola Nah Apa Artinya Ini Luar Biasa Hal yang Sama Mungkin Hari ini Anda Bukan Siapa Siapa Tapi Ketika Engkau Ini Mau Diremukan Setiap Kali Engkau Ini Dimisbah Tuhan Anda Datang Dalam Hadiran Tuhan Anda Mau Dibentuk Oleh Tuhan Maka Hidup Itu Akan Sama Seperti Tola Hidup Itu Akan Menjadi Berarti Bagi Banyak Orang Setiap Kali Kamu Ditekan Oleh Keadaan Kamu Ditekan Oleh Orang Yang Nggak Suka Nggak Anda Menekan Hidup Setiap Kali Anda Ditekan Ada Korban Bagaimana Hidup Hidup Mewarna Hidup Itu Akan Bisa Mewarna Sekeliling Yang Keluar Dari Hidup Ketika Hidup Ditekan Oleh Apapun Bukan Kepainan Bukan Tawaran Bukan Denkir Bukan Umpatan Bukan Kriptan Tapi Lu Kriptan Berjalan Dalam Sesuatu Hidup Bukan Bukan Kriptan Kriptan Itu Sesuatu Bukan 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 Nah Ayat yang kedua Tadi Dikatakan Seperti ini Dan Ia Tolong Memerintah Sebagai Hakim Atas Orang Israel 23 Tahun Lamanya Kemudian Matilah Ia Lalu Dikuburkan Di Samer Dia Memerintah 23 Tahun Dan Ketika Dia Mati Dia Dikuburkan Di Samer Nah Kenapa Hal yang pertama Kita bisa melihat Sekalipun Tolak ini Tidak terkenal Tapi dia Memerintah Cukup lama 23 tahun Dan Kepemimpinannya Diakui oleh Orang Israel Yang kedua Ketika Tolak ini Mati Dia Dikuburkan Di Samer Samer Itu Daerah Efraim Nah Zaman Dahulu Orang Akan Dikuburkan Di Daerahnya Nah Tolak Ini Dikatakan Dia Sudari Suku Isakat Orang Isakat Biasanya Itu Akan Dikuburkan Di Tanah Luhurnya Isakat Tapi Dikatakan Tolak Ini Memerintah Di Daerah Efraim Dan Ketika Dia Mati Dia Dikuburkan Di Daerah Efraim Satu Hal Ini Menjelaskan Mengajar Kepada Setiap Kita Orang Yang Ingin Membuat Perubahan Dengar Anak Muda Kalau Hari Ini Anda Berkata Aku Ingin Hidupku Itu Membawa Perubahan Bagi Banyak Orang Bagi Sekitar Kehidupanku Sekolah Orang Yang Membuat Perubahan Orang Ini Harus Berani Dicabur Dari Rasanya Apanya Dari Rasanya Apanya Tolak Ini Dia Orang Isakat Dia Memerintah Di Efraim Dia Mati Dikuburkan Disamir Setiap Kali Anda Dan Saya Kita Berani Melewati Batas Kenyamanan Kita Tak Akan Menyihat Aku Gat Itu Akan Memang Ada Ada Sesuatu Yang Besar Yang Tuhan Akan Nyatakan Limpahkan Dalam Kehidupan Setiap Kita Tuhan Setiap Mungkin Ada Berapa Di Antara Anda Hari Ini Anda Mungkin Saya Tanya Kenapa Aku Sekolah Di Sekolah Ini Aku Favoritnya Sekolah Ini Aku Tengah Sekolah Di Sini Aku Tengah Nyaman Dengan Tempat Tempat Yang Ada Sekolah Atau Bahkan Mungkin Ada Di Hari Ini Anda Ada Kota Solo Dan Anda Mempertanya Kenapa Aku Di Solo Kenapa Papa Mama Pindah Ke Solo Kenapa Aku Ditempatkan Di Solo Dan Berat Pertanyaan Pertanyaan Hari ini Daripada Anda Menjadi Anak Muda Selalu Mempertanyakan Anda Tidak Akan Pernah Mewarna Sekitar Tuhan Tuhan Tidak Tidak Pernah Iseng Kalau Tuhan Tempatkan Anda Di Sekolah Bahkan Tuhan Tempatkan Anda Di Tidak Suha Keluarga Seperti Apapun Tuhan Tempatkan Anda Di Kota Kalau Tuhan Ingin Melalui Hidup Itu Mewarna Sekitar Ketika Hari ini Ada Di Satu Tempat Dan Ada Berkata Ini Bukan Tempat Ada Ditekan Ada Digencet Yang Keluar Itu Bukan Amal Bukan Tercewa Cairan Uljun Itu Terim acompa Warna Kerangsangan Dan Mewarna Ispengar Ada Kebunan Siapapun Di Kota Hari Kalah Berkata Akba Adalui Jadi Alam Berkata Berkata Selamat Tuhan itu tidak berhenti setelah hari. Dimanapun hari ini Tuhan tempatkan ada sekolah, 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 sekolah. Hari bangkit, bangkit. Bangkit, bangkit. Bangkitlah Tuhan. Hari Tuhan berkata, bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Amin. 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 Beritahu ketahuan yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih.